Oh satu gelas air dicampur satu sendok teh baking soda diaduk harus minum ya coba ini gimana ya asem Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat baking soda untuk kesehatan ya untuk apa aja tuh baking soda simak baking soda biasanya untuk kue ya untuk pengembang kue yang banyaknya itu ada sembilan jadi bersifat basah ya ada beberapa fungsi untuk kesehatannya yang pertama itu untuk mengatasi perut kembung ya perut kembung asam lambung naik atau mah itu ya itu bisa ya dengan mencampurkan satu sendok teh si baking soda dengan satu gelas air ya diminum itu bisa mengatasi berbagai perut kembung ya seperti di video ini eh aduh lambung kayak naiknya selalu telat makan kayaknya nggak enak-enak kembung mah gitu ya aduh sakitnya eh ayah kenapa sendawa sendawa terus ya adalah ini sendawa terus perutnya kembung telat makan aduh atau obatnya nggak sih Bila coba pakai baking soda emang caranya gimana campurkan satu gelas air ditambah satu sendok teh baking soda minum Oh satu gelas air dicampur satu sendok teh baking soda diaduk terus minum ya ini gimana ya asem yang kedua bisa meredakan sariawan ya yang punya sariawan itu bisa ya pakai baking soda ini ya dengan cara setengah sendok teh baking soda dikampurkan ke setengah gelas air hangat ya dipakai kumur-kumur sampai nanti si sariawannya hilang bisa juga untuk mengurangi bau mulut ya itu juga bisa tuh baking soda dengan cara berkumur-kumur seperti tadi yang seperti sariawan ya seperti di video ini aduh bibir terperik ini sariawan kok nggak tembuk-tembuk ya udah gitu mulutnya bau lagi aduh sakit banget nih ya sariawan coba baking soda iya ga eh sariawan diperik banget emang caranya gimana sih setengah gelas air hangat dicampur setengah sendok teh baking soda dicampur setengah gelas air lalu dikumur-kumur kita coba ya kemudian gimana sekarang rasanya kayak habis kemur air besi yang ketiga itu bisa juga untuk memutihkan gigi ya jadi yang punya gigi kuning itu bisa pakai bikin soda ya caranya yaitu dijadikan pasta aja ya bikin baking soda campur air dikocok-kocok kayak odoh itu dipakai sikat gigi ya yang punya plug juga bisa tuh pakai baking soda ya seperti di video ini loh gigi kuning nih udah kuning patah lagi banyak kelak-kocok tuh gimana cara bersihinnya ya ya Coba pakai baking soda dijadiin pasta gigi Oh jadi kayak pasta gigi ya di baking soda dulu terus dicampur air dikit baking soda kebanyakan kocok-kocok-kocok biar pepas lagi ya air garam ya set atau keurut-keurut-keurut-keurut-keurut-keurut-keurut-keurut yang keempat itu untuk meningkatkan stamina ya jadi kalau olahraga itu pengen stamina nya kuat itu selain latihan bisa didopin dengan baking soda ya caranya itu satu gelas eh satu sendok teh baking soda dengan satu gelas air diminum aja ya jadi nanti enggak gampang capek ya stamina nya agak kuat seperti di video ini loh agak dululah biar kuat nih sistem imunnya tetap istaminaku teh gampang capek kenapa ya ya gampang-gampang capek pakai baking soda emang gimana caranya udah satu gelas air ditambah tuh sendok teh baking soda minum Oh satu sendok teh tambah tugas air biar aduk Oke untuk stamina lainnya ya rasanya gimana rasanya seperti perasaan ah lepas yang kelima itu bisa juga dipakai lulur ya untuk menghilangkan sel kulit mati ke baking soda bisa ya caranya itu sih 3 sendok teh baking soda dicampur satu satu sendok teh air ya jadi kayak lulur itu di scrubbing seperti di video ini tuh banyak kulit mati nih kasar banget nih apa ya gimana rangi-ranginya supaya enggak kasar ya coba luruh pakai baking soda di lulur ya oh berarti baking soda di sini aja lah pakai air ini merah ini merah dikodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok bisa membuat rambut tidak lepek ya caranya si baking soda itu campurin aja ke sampo ya nanti dipakai keramas seperti biasa lalu dibilang biasanya bagus ya seperti di video ini tuh rambutnya lepek banget ya gimana ya supaya enggak lepek ya coba keramas pakai baking soda Oh jadi dipakai keramas baking soda coba aja ya kita pakai sampo trus dan gitu pakai baking soda ini baking soda yang tadi campurin aja ya ya nah ada campur kita pakai keramas ayo rindu ah ayo nggak apa-apa aduh perih yang ketujuh itu bisa menghilangkan bau badan dan bau ketiak ya yang punya bau ketiak dan bau badan bisa pakai baking soda ya caranya di eh ini aja ya baking sodanya langsung ketiak atau dicampur air juga boleh nanti dibesihin seperti di video ini bau nih ketek badan juga kayaknya bau nih gimana saya menghilangin baunya ini pakai baking soda ya cobain oh pakai baking soda kita coba ya coba ya coba ya coba ya cuci Wow kode yang Kedelapan menghilangkan gatal karena gigitan serangga ya itu kalau gatal tinggal oleh sini aja baking soda ya kayak salap gitu di campur air dulu sampai salap itu bisa untuk menghilangkan gatal seperti di video ini aduh gatal banget nih habis digigit nyamuk nih enggak tahu enggak obasnya Coba olesin baking soda olesin baking soda ya kita coba bikin serainnya campur air dulu gratis biar nempelnya gatal banget sampai merah ya udah ga gatal mantap sebenarnya mempat baking soda juga bisa untuk memberikan sayuran dan yang lainnya ya banyak ya tapi ini untuk kesehatan cuma segitu saja ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komentar saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh